PANDANGAN MATA RATU RAJA PADNI BITSUNI GAYATRI Jatuh ke wajah sang prajaka yang selalu bergelayut di lengan perada basu Desir amat tajam mengombak dalam dada gagak bongol Manakala melihat wujud raut muka anak keturunan Mahisak Gingkin Yang telah mati di tangannya Seno Patih Gajah Nggon berusaha untuk tak larut Sementara Patih Daha Gajah Mada manggut-manggut Sang Prajaka Ratu Raja Patni memanggil Bocah remaja yang memiliki wajah amat khas itu Raut muka yang dengan lugas menunjukkan catat jiwa keterbelakangannya Sama sekali tidak menanggapi panggilan itu Bocah itu mengarahkan pandangan matanya ke satu titik dan tak pernah beranjak Tanduk sepasang menjangan yang menghiasi dinding menjadi perhatiannya Ratu Raja Patni Mentekat yang ternyata menyebabkan Prajaka memandangnya dengan tatapan mata paling aneh Prada Basu bergegas memeluk Ingat Prada Basu itulah pertama kalinya Sang Prajaka Tidak menolak ketika seseorang berniat berakrab-akrab Prajaka tidak menolak ketika ibu ratu meraih dan memeluknya Menyebabkan Prada Basu menjadi salah tingkah Apalagi keadaan bocah itu dan pakaian yang dikenakan sangat kecil dan kotor Baunya juga tidak enak dihidung Dengan berdiri dan menatap gagak bongol Ratu Raja Patni Gayatri mempersiapkan diri berbicara Pantaslah Prada Basu mengatakan Bocah ini tidak akan mampu mengajukan tuntutan Aku sependapat dengan Prada Basu Keterbelakangan Prajaka memang tidak mampu mengajukan tuntutan Bahkan karena keterbelakangannya Prajaka tidak akan memahami arti kematian ayah dan ibunya Itu sebabnya amat pantas dan sepadan Apabila Prada Basu mengajukan tuntutan macam itu kepada gagak bongol Gagak bongol yang merapatkan tangannya Dengan sikap menyembah sedang berada di puncak kebingungannya Gagak bongol akan bicara Tetapi tak satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya Bagaimana gagak bongol? Kalimat balasan macam apa yang kau siapkan menjawab tuntutan yang diajukan Prada Basu Kalau kau merasa tak mampu dengan senang hati Aku akan mewakilimu memungut Bocah ini sebagai anakku Gugup gagak bongol menyembah Hamba Tuan Putri Jawab gagak bongol Apa yang menjadi permintaan Adi Prada Basu Menurut hamba bukan sebuah hukuman Tetapi merupakan anugerah tiada tara Dengan senang hati Hamba akan menganggap Prajaka sebagai anak hamba Hamba akan mengasihi Prajaka dengan sepenuh hati Meski keadaan Bocah itu seperti itu Balas Ratu Gayatri Hamba Tuan Putri Jawab gagak bongol mantap Senyum Ratu Gayatri berlepotan teka-teki Mengasuh Sang Prajaka Jauh lebih sulit daripada bertarung melawan musuh Dan Prada Basu telah berhasil melaksanakan tugas itu Dengan amat baik Kelak kita akan melihat Apakah gagak bongol Akan bisa memerankan tugasnya Sebagai seorang ayah Dan sekaligus ibunya Atau gagal Ratu Raja Padmi Biksuni Gayatri Tersenyum Dan ia satu-satunya yang berhasil tersenyum di ruangan itu Aryo Tadah tidak mampu mengalihkan pandangannya Dari wajah Sang Prajaka Sambil berusaha keras menemukan keyakinan Benarkah gagak bongol menganggap hal itu sebagai anugrah Bukan pekerjaan yang gampang untuk mengasuh bocah Yang memiliki catat jiwa macam itu Padahal gagak bongol benar-benar menganggapnya sebagai anugrah Sekian tahun gagak bongol dibayangi rasa bersalah Kali ini tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan itu Dengan memungut keturunan Mahesha Kingkin sebagai anak Meski keadaan bocah itu tidak waras Cacat pada jiwanya Bayang kara gagak bongol beringsut mendekat dan memerhatikan Keadaan Sang Prajaka dengan lebih cermat Yang tampak di matanya Tak hanya wujud bocah itu yang memang menyedihkan Namun lebih jauh terlihat jelas Betapa berat beban yang disanggap Rada Basu dalam mengasuhnya Mengerjakan sebuah tugas yang mestinya bukan tugasnya Karena orang yang memiliki kewajiban mengerjakan tugas itu Telah tumpas dirampas hidupnya Gemetar bayang kara gagak bongol beringsut Makin mendekat sambil menyulurkan tangannya Gagak bongol bermaksud berakrat-akrat dengan bocah itu Namun yang tak diduka oleh gagak bongol adalah yang dilakukan Sang Prajaka Yang tiba-tiba mengayunkan tangannya mencakar wajahnya Gagak bongol terhanya amat kaget Gila Gagak bongol meletupkan umpatannya dalam hati Gajah Mada terkejut Ibu Ratu Raja Padmi Biksuni Gayatri tersentak Demikian pula dengan Mahabatih Arya Tadah Senopati Gajah Nggon terhenyak kaku Terperangah oleh kejadian yang tak terduga itu Gagak bongol yang tidak menyangka hal itu Akan terjadi merasakan perih di kulit wajahnya Di antara rasa kaget dari semua yang hadir Hanya Prada Basu yang tak kaget Prada Basu seorang yang tersenyum Amat lugas Senyum yang ia umbar tanpa tedeng aleng-aleng Prada Basu yang amat mengenal Bagaimana perilaku keponakannya Tidak kaget lagi bocah itu Sanggup melakukan hal itu Gagak bongol merasa kebenaran Apa yang dikatakan Oleh Ratu Raja Padmi Biksuni Gayatri Setidaknya demikian gagak bongol Mendadak merasa Bertempur melawan musuh Mungkin jauh lebih mudah Dari upaya menguasai bocah itu Bekas bayang kara Prada Basu Yang merasakan bagaimana sulitnya Mewarisi tugas yang ditinggalkan Mendiang adik kandung dan sahabat akrabnya Tentu tak akan bisa melupakan Hari-hari yang amat sulit itu Prada Jaga memiliki cacat jiwa Lasak dan terus bergerak Ada kalanya dia berbicara Seperti burung tanpa henti Tetapi juga bisa membeku seperti batu Bergantung bagaimana suasana warna hatinya Jika hatinya sedang tidak tenang Prada Jaga tidak mengenal rasa sakit Dengan ketenderungan melukai diri sendiri Dalam menghadapi sakit Sang Prada Jaga tak pernah menangis Seolah mati rasa terhadap rasa sakit Dalam bentuk apapun Luka berdarah tak menyebabkan bocah itu menangis Raut muka Sang Prada Jaga Bahkan dengan lugas menunjukkan bagaimana ia terheran-heran melihat munculnya Benda cair berwarna merah dari tubuhnya Rasa heran itu bahkan berujung pada niat untuk melukai lagi Maka betapa pontang panting Prada Basu mencegah niat bocah remaja itu Dan berusaha meyakinkan apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya Benar kata Ibu Ratu Raja Padmitik Suni Gayatri Mengasuh Prada Jaga bisa lebih sulit dari bertempur di medan perang Mengasuh Sang Prada Jaga jauh lebih sulit Dari melaksanakan tugas sehari-hari sebagai bayang kara Jenis pekerjaan berat itu mestinya tak perlu ada Jika orang tua kandungnya masih hidup Kasih sayang yang tulus dan hanya bisa diberikan orang tua kandung Merupakan jawaban terhadap keadaan cacat jiwa itu Akan tetapi gagak bongol memang telah berketetapan hati Akan menebus kesalahannya Apabila benar Prada Basu akan menyerahkan bocah itu Gagak bongol merasa telah siap lahirkan batin menerimanya Tak jelas apa sebenarnya yang mengusik benak Sang Prada Jaga Remaja itu menggeram Matanya jelalatan liar Dan memeluk leher Prada Basu dengan sangat erat Prada Basu berusaha keras menenangkannya Hanya pelukan yang diberikan Prada Basu yang merupakan obat paling mucarap Menenangkan remaja itu Karena hanya sejenak kemudian terbukti Sang Prada Jaga kembali tenang Tuan Putri Prada Basu memecah keheningan sambil merapatkan masing-masing telapak tangannya Dalam sikap menyembah Ratu Raja Padmi Biksuni yang kembali duduk memberinya kesempatan untuk berbicara melalui isyarat tangannya Hamba merasa keperluan hamba menghadap kali ini telah terwadahi Oleh karena itu Hamba mohon izin meninggalkan pertemuan ini Berkata Prada Basu Dari tempat duduknya Patih Daha Gajah Mada merasa desir tajam rayapi permukaan jantungnya Patih Daha Gajah Mada benar-benar tidak mengira Prada Basu bersungguh-sungguh dengan niatnya menyerahkan prajaka kepada gagak bongol Demikian juga Mahapatih Amangkubumi Aryotada Menyimpan perasaan serupa dengan Gajah Mada Untuk beberapa saat Ratu Biksuni Gayatri terdiam tak berbicara Dengan berpamitan seperti itu Prada Basu benar-benar mengabaikan tawaran Yang ia berikan Untuk kembali bergabung dan mengabdi Menjadi bagian dari pasukan yang pernah ditinggalkannya Bayangkara Di tempat duduknya gagak bongol kebingungan Dalam upayanya menerka Bagaimana warna hati Prada Basu yang sebenarnya Ketika semua yang hadir di ruang itu Merasa persoalan yang diajukan gagak bongol masih belum kuntas Sikap Ratu Gayatri tak kalah mengagetkan Ratu Gayatri tersenyum dan malah mengangguk Silahkan Prada Basu Aku izinkan kau meninggalkan tempat ini Jawab Ratu Gayatri Aryokadah, Patihdaha Gajah Mada, Senopati Gajah Ngon Dan bayangkara gagak bongol sendiri Semua dilibas pesona sihir saat sebelum beringsut Meninggalkan ruang pertemuan itu Prada Basu menyempatkan memeluk sang perajaka Dipeluknya bocah itu dengan erat Dibusainya kepala perajaka dengan penuh penghayatan dan perasaan Terlihat sangat lugas betapa sebenarnya Prada Basu mengalami kesulitan berpisah dari keponakannya Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama perajaka itu Kebingungan dan agaknya dililit cemas yang luar biasa Bakal berpisah dari orang yang selama ini Memberikan cinta dan perlindungan kepadanya Akhirnya Prada Basu merasa telah tiba waktunya Melepas pelukan perajaka Tanpa banyak bicara dengan wajah yang membeku Prada Basu beringsut mundur menuju pintu Setelah menyembah diarahkan kepada Ratu Gayatri Prada Basu berdiri dan membuka pintu Ketika Prada Basu telah berada di luar Adalah bersamaan dengan suara meraung yang amat dikenali Seperti binatang Perajaka melolong meneriakkan kecemasannya Sang perajaka yang tiba-tiba mampu berpikir Didorong oleh rasa cemas terhalang oleh pintu yang telah tertutup Sebuah pintu yang tebal yang ia tidak tahu bagaimana cara membukanya Namun Prada Basu memang telah bulat dengan rencana yang telah dirancang Untuk sebuah tugas yang ia bebankan di pundak sendiri Prada Basu membutuhkan keleluasaan gerak sambil memberi pelajaran kepada gagak bongol Menghadapi musuh di medan pertarungan memang jauh lebih mudah daripada menghadapi sang perajaka Prada Basu yakin gagak bongol tidak akan mampu menghadapi bocah itu Saat Prada Basu menyusur lorong di samping kanan Mban bertubuh gemuk yang telah menolong menjaga perajaka menghadangnya Mana bocah itu bertanya mban itu Kau tak perlu repot lagi Prada Basu menjawab Aku telah menitipkan kepada orang yang tepat Mban itu mencuatkan alisnya Wajahnya agak janggal karena perempuan itu sebenarnya tak memiliki alis Rambut alisnya hanya beberapa helai saja Siapa orang yang tepat itu? Tanya mban gemuk itu Gagak bongol Mban itu terkejut Gagak bongol? Ulangnya Ya, kenapa? Matahari memanjat makin tinggi dan cemerlang Demikian garang matahari memberikan sinarnya Hingga nyaris tak ada satu jengkal pun wilayah Wilwatikta yang luput darinya Panas terik itu pula yang menyebabkan karpa Pilih bertelanjang dada sambil berjalan mundar-mandir dengan pandangan mata tertuju pada rumah yang ia jaga Lalu oleh alasan yang lain Demi upah yang diterimanya Karpa berubah menjadi anjing yang dengan galak akan menyala apabila ada orang yang akan melangkahi wilayahnya Menjadikan karpa bukan lagi karpa Setidaknya perubahan yang terjadi hanya dalam semalam sangat mengagetkan Batas antara karpa kemarin dan karpa hari ini sungguh sangat berbeda Pedukuhan daleman berada pada jarak antara antabulan dan jombang Yang bisa ditempuh tidak lebih dari 1 per 8 hari dengan berkuda Berada di tepi jalan utama yang menghubungkan dengan kabuyutan mojo agung Dan melintasi mojo sari serta mojo warno Di sudut jalan yang menikung karpa tinggal Dulu karpa hidup dengan istri dan seorang anaknya Tetapi kini karpa hidup sendirian Dengan jalan hidupnya yang menyedihkan macam itu Para tetangganya merasa kasihan Silih berganti mereka datang menghibur agar karpa tidak merasa kesepian Seperti bersepakat para tetangga mencukupi apa yang ia butuhkan Hal itu dilakukan karena karpa terbukti telah berniat melalu Yang untung ketahuan dan dapat diselamatkan Karpa telah kehilangan semangat hidup Ia tak bergairah dan tak mau melakukan apapun Cinta yang terbawa mati istri dan anaknya Menyebabkan karpa tidak lagi melikat untuk apa harus hidup Para tetangga terutama banjar dan istrinya menghibur Menyemangatinya mengajaknya melakukan banyak hal Mulai dari sekedar berbincang sampai mengolah sawah kembali Akhirnya ketika waktu berlalu Rona wajah karpa kembali memerah Tubuh kurusnya kembali berkeringat Keramahannya kembali muncul dan hidup kembali Setelah sekian lama ia lebih senang membungkam diri Namun kali ini perubahan yang terjadi pada karpa terasa aneh Janggal dan menyakitkan Banjar merasa karpa memang tak tahu diri Apa yang dilakukan karpa juga terasa aneh Bagi beberapa orang tetangga dekatnya Siapapun tahu karpa orang yang tidak pelit Ia akan mempersilahkan siapapun yang akan mengambil sayuran Yang tumbuh liar di pekarangannya Dengan senang hati karpa akan mempersilahkan mereka Yang akan memetik kelapa atau mengambil buah nangka Akan tetapi kali ini karpa benar-benar membuat para tetangga terheran-heran Karpa yang dihadapi seperti bukan karpa yang mereka kenal Karpa yang baik telah berubah menjadi karpa yang amat jahat Hei mau kemana kamu Karpa menghardik ketika banjar melintas halaman dan masuk ke pekarangannya Banjar kaget padahal ia banjar Aku butuh beberapa rebung Jawab banjar Tidak boleh Bukankah kau sendiri punya di pekaranganmu Garang karpa menjawab Banjar terkejut Kegagetannya melebihi mendadak di patuh pular Bahkan lebih mengagetkan dari ledakan petir yang menyala Ketika langit demikian bersih Tak ada selembar mendung sekalipun Pesonanya menyebabkan mulut banjar terbungkam Belum lagi banjar merasa yakin Karpa menghardiknya Bergi sana Banjar mengayun langkah Menjauhi seperti bukan kehendak yang berasal dari kedalaman otaknya Alisnya mencuat dan keningnya mengerut Rasa penasaran dan kecewa yang mendalam Menyertai langkah kakinya yang terayun pulang Istrinya yang tengah hamil memandangnya dengan bingung Baru kemarin Aku membantunya membenahi pawonnya Yang miring akan ambruk Aku bahkan menyumbang beberapa batang bambu Ia belum sempat mengucapkan terima kasih Eh Kini istriku butuh rebung Ia menghardikku Seolah aku ini pengemis Keterlaluan Kang Karpa Benar-benar keterlaluan dia Belakangan ketika banjar mulai tenang dan justru mampu berpikir Dengan segera rasa heran itu beranjak menuju ke rasa tersinggung yang memancing datangnya amarah Istrinya yang sedang sibuk di dapur terkejut melihat wajah suaminya yang tertekuk berlipat-lipat Matanya melotot akan lepas dari kelopaknya Ada apa? Ada apa? Tanya murti Banjar tak mampu berkata apapun Banjar memerlukan mengisi tenggorokan dengan minum air dari kendi Dituangkannya air dari kendi itu langsung ke mulut tanpa putus sampai berlepotan di sekujur tubuhnya Mendidih hatinya terbaca dari raut mukanya yang berubah menjadi berangasan Dalam kemarahannya sebenarnya banjar butuh penyaluran Namun banjar tak tahu bagaimana cara melampiaskan Dulu ketika masih bujang Bila dilibas amarah banjar bisa menyalurkan melalui membanting apa saja Membanting pintu atau membanting peralatan dapur yang terbuat dari gerabah Akan tetapi sejenak ia beristri Cara menyalurkan amarah macam itu harus dikendalikan Ia tak ingin tampak sebagai suami yang buruk di mata istrinya Demikian besar cinta banjar kepada istrinya Menyebabkan ia harus rela melepaskan beberapa kebiasaan buruk Seperti kegemarannya minum tuak bahkan bermain dadu Cinta murti kepadanya dan demikian pula sebaliknya Menyebabkan banjar mengubah diri habis-habisan Murti merasa suaminya adalah suami paling baik di dunia Benar-benar suami yang layak ia banggakan Banjar merasa senang istrinya beranggapan seperti itu Kenapa kang? Murti kembali bertanya Apa yang menyebabkan kang banjar demikian marah? Banjar duduk di dingklik panjang Itulah satu-satunya tempat duduk yang ada di dapur sederhana Yang warnanya dikuasai serba hitam karena pekat jelaga Napasnya mengayun bagai ombak laut selatan yang bergerak susul-menyusul Banjar mengalami kesulitan untuk menenangkan diri Kang Karpa tidak tahu diri Jawabnya setelah amat bersusah payah Murti terkejut Ia amat mengenal pergaulan suaminya dengan Karpa Tetangga sebelahnya Hubungan itu demikian dekat Melebihi hubungan tetangga atau sahabat Aku benar-benar tak habis mengerti Kang Karpa akan bisa bersikap seperti itu Kurang apa aku selama ini Jika ia tidak makan Kita mengirimi makan Kemarin aku menyumbang tenaga Membantunya membenahi pawonnya yang nyaris ambruk Dengan perasaan ikhlas Ketika anak istrinya mati disambar petir di sawah Aku yang menolongnya menguburkan Ketika di hutan ia nyaris diserang macan Akulah yang amat cangcotaliwondo Menolong Ketika musim paceklek kemarin Ia tak punya apa-apa Aku juga yang menolong Kini Giliran kita butuh rebung Ia menghardik aku seperti menghardik anjing Mau kemana kamu? Aku jawab aku butuh rebung Ia mengusirku Pergi Pergi sana Jangan dekat-dekat rumahku Murti Segera mengerutkan kening Sambil mengelus perutnya Yang telah berisi calon jabang bayi berusia 6 bulan Perutnya cukup besar untuk usia kehamilannya itu Kang Karpah berubah seperti itu Napas banjar mengayun Yah Jawabnya Keracunan pohong pandesi orang itu Ya sudah Kalau tak boleh Bukankah kita sebenarnya Juga bisa memperoleh dari pekarangan kita sendiri Rebungnya tidak berasal dari jenis bambu petung Tidak apa-apa asal rebung Kata Murti Pawon itu menjadi senyap Hening dan hitam Langes berasal dari perapian melekat di semua benda Pada bagian atap hitamnya bahkan melebihi pantat wajan Asap dari kayu yang menyalah terasa pedih di mata Akan tetapi perhatian banjar dan istrinya tetap terpusat pada tetangganya Tidak ada gunanya Aku bertetangga dengan Kang Karpah Akan aku balas apa yang diperbuatnya Jangan dikira Aku tidak bisa melakukan hal yang sama Makin mencewat alis Murti Tetapi Kenapa Kang Karpah berubah seperti itu Tentu ada sebabnya Jangan-jangan Kamu melakukan perbuatan Yang menyebabkan ia kesal seperti itu Berkata Murti Aku memikirkannya sejak tadi Suaminya membalas Aku sudah berusaha Mengingat-ingat Tetapi tak ada perbuatanku yang pantas Menjadi penyebab Kang Karpah berbuat seperti itu Terakhir kemarin Aku bahkan masih guyonan Dengan orang itu Murti menyentuh telapak tangan suaminya Dan membawanya mengelus-elus perutnya yang besar Apa yang dilakukan Murti itu Dengan telak melarutkan amarah suaminya Murti yang mendekat dan menempatkan diri kepelukan suaminya Menjadi pemicu jebolnya tanggul kemarahan Bagaimanapun Ada sebuah pertanyaan yang belum tersedia jawabannya Banjar tak yakin sahabatnya bersikap demikian Tanpa ada sebabnya Pasti ada penyebabnya Jangan lupa like, share, dan subscribe